Hai halo kawan-kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini di video kali ini kita akan membongkar sebuah charger Samsung dan charger ini untuk koneksi kabelnya USB type-c to USB type-c nah jadi untuk kapasitas untuk charger nya disini 45 watt kan kawan dan disini kita akan periksa seperti apa sih kondisi atau problem charger Samsung ini Nah kita akan coba keluarkan disini charger ini nah untuk harganya disini juga sudah ditampilkan sekitar 285.000 nah bolehkah anda lihat disini ada tertera harganya nah kita akan coba keluarkan disini kita akan periksa bagian dari charger Samsung ini nah jadi sini body dari charger ini suha cukup lumayan besar dan saat kita pegang juga disini beratnya juga lumayan dan inilah konektor tipsnya dan kita cek disini logo dari Samsung nya seperti ini kan kawan nah disini kita akan keluarkan disini kabelnya sedangkan disini nah nah jadi seperti ini kabel USB type-c-nya nah untuk panjang kabelnya ini Sekitar 80 sampai 1 meter kan kawan nah disini Schon boocktahnya udah kita coba bentangkan nah jadi selanjutnya kita akan pripah problem di pada charger ini nah saat kita goyang-goyang seperti ini kawan-kawan ada suara berisik dari dalam charger ini nah kemungkinan apakah ada komponen yang sudah pecah di dalam atau benda-benda yang terbakar dan disini kita akan coba periksa kita akan bongkar charger ini dan charger ini masih kondisinya masih terbilang baru dan belum lama pakai kawan-kawan nah jadi saat kita cek di dalam charger ini ada mengeluarkan suara dan kita akan bongkar charger ini seperti apa isi dalamnya nah jadi kita akan periksa di sini bagian isi dalam chargernya apa penyebab makanya ada mengeluarkan suara nah disini kita congkel di bagian atas ini seperti ini menggunakan pinset kawan-kawan dan kemungkinan di sini eh permukaan dari casing ini sangat rapat sekali sehingga agak lecet sedikit nah disini sudah kita congkel dan kita pastikan bisa keluar nah disini kita tarik masih agak keras disini nah kita coba congkel disini kawan-kawan dan disini sudah agak retak atau patah disini tutupnya sebagian nah kita pastikan eh kita buka keseluruhan dari penutup bagian atas ini nah kita tinggal tinggal angkat disini nah disini sudah terbuka bagian atas dari charger ini nah kita akan coba tarik keluar bagian rangkaian papan PCB nya nah disini kita akan tarik menggunakan tang jepit ini supaya kita periksa apa penyebab mengeluarkan suara-suara benda di dalam charger ini nah disini sudah kita angkat dan seperti inilah eh bagian rangkaian papan PCB nya nah disini di bagian papan PCB ini ada benda atau sejenis besi kawan-kawan nah ini abis ini supaya eh membuat charger ini seakan-akan charger ini isinya padat dan ternyata isinya ditambahkan dengan plat besi nah jadi disini setelah kita bongkar dan ternyata disini ada potongan timah atau besi disini keluar dari dalam charger ini nah inilah penyebabnya makanya dari dalam charger ini ada mengeluarkan suara saat kita goyang-goyang nah jadi ini sangat berbahaya kan kawan-kawan apabila kita sambil charger pada eh casan ini saat kita sambungkan pada HP bisa mengakibatkan core slide atau bahaya kan kawan-kawan yang mengakibatkan nanti charger ini terbakar atau bisa merusak pada HP kawan-kawan nah jadi kita coba disini kita lepaskan dan kita cek juga disini rangkaiannya nah jadi seperti inilah sekilas rangkaian dari papan PCB charger Samsung Type C 45W tadi nah jadi untuk kualitasnya disini masih KW bukan ORI kawan-kawan dan buat kawan-kawan yang ingin membeli charger dan supaya lebih hati-hati dan pintar-pintar untuk memilihnya supaya tidak tertipu dengan kualitasnya dan disini kita saat pasang kembali dan seperti inilah saat setelah terpasang charger ini dan kita akan coba kita sambungkan pada tegangan 220 volt nah disini kita kita akan sambungkan kabel USB type C ini nah disini setelah kita sambungkan pada tegangan 220 volt dan kita akan sambungkan pada HP Android di sini yang model type C nah jadi saat kita cek di sini charger ini charger ini masih bisa berfungsi untuk mengecas HP Android ini dan disini bolehkan kalian lihat disini penyimpanan baterainya 87% dan kita akan tunggu apakah nanti ada peningkatan pada saat setelah kita cas di sini apakah ada perubahan pada penyimpanan baterai ini nah setelah kita cas di sini dalam beberapa menit ya kawan dan kita cek baterai dari HP Android ini nah disini sudah eh angka 87% nah kita tunggu sebentar disini sampai ada nanti perubahan pada kapasitas penyimpanan baterai ini nah setelah kita cas di sini kawan-kawan dan sini sudah langsung 89% dengan hitungan beberapa menit nah disini boleh kawan-kawan lihat untuk penyimpanan baterainya nah jadi charger ini masih eh bagus dan bisa layak digunakan dan tadi kita sudah keluarkan benda potongan yang terbaik potongan besi atau timah yang sudah kita keluarkan tadi dan kita akan pasang kembali penutupnya ini dan kita pastikan bisa kembali kita pakai atau kita fungsikan charger ini dengan aman nah disini kita akan tutup dan kita lem kembali supaya kita fungsikan dan buat kawan-kawan disini kita akan lem menggunakan lem setan seperti ini dan sini kita akan tambahkan bagian sisi pinggir ini nah disini kita lem dengan secukupnya jangan sampai terlalu banyak nah jadi seperti itulah tadi review singkat kita tentang charger charger atau cara melepaskan atau membongkar charger yang ada suara benda dari dalam chargernya nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan disini sudah kita tutup bagian atas charger ini nah disini kita pastikan penutupnya disini kita lem dengan kuat dan rapat nah kita ketok disini dan supaya kita pastikan bisa rapat kembali saat kita lem nah disini sudah kita lemkan kawan-kawan dan kita pastikan lemnya sudah lengket dan kuat kembali bagian penutup atas ini nah kita akan coba kembali kita pastikan apakah konektor charge USB type-c ini bisa masuk nah disini saat kita sambungkan dan bisa berfungsi kembali dan tidak nyangkut nah jadi buatkan kawan-kawan semoga bermanfaat video ini dan semoga bermanfaat sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih